Jelas? Terakumulasi Maka boleh jadi kita berusaha Bekerja sehari belum dapat, dua hari dagang belum dapat Tenang, begitu antum tiga hari Tiba-tiba dagangan diborong habis Itu sebetulnya usaha antum yang sebelumnya Tapi antum dapat bonus, ampul dan dosa, pahala Macam-macam, maka jangan mengeluh Dan jangan pernah antum, sekali-kali Awas ya, awas Mengeluarkan kata-kata yang seakan-akan Allah menghentikan Rizki antum, maka disitulah kesulitan Paling sulit akan antum awalnya Ya Allah, apa engkau gak sayang dengan saya? Saya perlu mengusaha apa lagi? Kenapa belum diberikan juga? Dan sebagainya Itu kadang-kadang membuat seseorang Kalau sudah kehilangan arah seperti itu Sampai meninggalkan agamanya itu yang paling fatal Amin Yuk kita mulai Satu Rizki lewat ikhtiar atau usaha Saya boleh teman-teman sekalian Buka ini ya Ini udah? Sudah Sudah Satu Yang lewat usaha, itu ikhtiar Ya, buka Koran Surah 39 Koran Surah 53, ayat 39 Al-Najam, ayat 39 Bahkan setiap manusia itu Awas Akan mendapatkan Rizki Akan mendapatkan Hasil Dari apa yang telah Dia usahakan dengan Sungguh-sungguh Jadi kalau anda ingin mendapatkan Apapun Mau dapat pahala Dapat Rizki Dapat ini Dapat itu Maka semua bergantung Yang pertama pada tingkat Kesungguhan usaha anda Usaha yang serius Yang sungguh-sungguh Disebut dengan Sa'a Ya, sa'a Sa'yan Sa'a Ya, sa'a Sa'yan Ini Sa'a Ya, sa'a Sa'yan Tidak disebutkan Dalam bahasa Arab Kecuali menunjuk Satu usaha Yang sangat serius Sungguh-sungguh Rizki yang pertama ini Sifatnya kata Al-Quran Langsung Allah yang menyampaikan Kalau anda Mau mendapatkan Rizki itu Baik yang sifatnya Materi Uang Rumah Mobil Pakaian Makanan Dan sebagainya Makanan Maksudnya serius Usaha Ya, usaha yang serius Saya belum bicara Bagaimana cara usahanya Tapi Quran Ingin membangun Komitmen dulu Anda mau usaha Enggak Anda usaha Saya kasih kepada Allah Tapi kalau anda Enggak usaha Enggak akan turun Rizki Ya Enggak ada Rizki turun Dengan cuma diam aja Enggak ada Anda mesti usaha Saat saya berada di Besir Ada dua mahasiswa itu Saling Mereka paham Quran Mereka diskusi Ingin membuktikan Kebenaran Quran Yang satu Cara berfikirnya benar Yang satu keliru Yang satu berkata Allah kan sudah jamin Rizki kita Akan diberikan Sampai kita wafat Sempurna Rizki Jadi enggak nyari pun Pasti dikasih Cara berfikirnya seperti itu Ini yang dipakai oleh orang liberal Nah Maksudnya logika semacam ini Yang satu lagi berkata Memang Allah kasih Cuma kita mesti usaha Dia sebutkan beberapa ayatnya Yang satu bertahan dengan pendapatnya Dia ingin buktikan Saya masuk nanti ke masjid Kalau di Timur Tengah itu Suka ada Zawiyah Tempat-tempat khusus untuk ibadah Dia masuk ke dalam Dia sembunyi di belakang meja Nah di masjid itu Suka ada Mohsinin Para donator Yang itikaf kasih makan Kasih makan Hari pertama Semua dikasih Dia tidak karena ngumpet Karena perjanjiannya Enggak boleh ada usaha apapun Hari kedua Dia masih ngumpet Enggak dikasih Semua dikasih yang ada Hari ketiga Sudah lapar sekali Sudah enggak tahan Begitu sudah dikasihkan Yang Mohsinin tanya Hal minah akhir Ada lagi yang lain enggak Dekai Jadi ada orang satu lagi disini Langsung dikasih bagiannya Sampai dengan tiga bungkus Begitu dikasihkan itu Teman yang kedua tadi Yang mengatakan Mesti ada usaha Langsung mengejar Pada teman yang bersembunyi Dan dia katakan Kan saya bilang dari awal Rizki itu Mesti dicari Walaupun dengan Sama Saya juga sama Ustadz pemateri Misalnya kan Begitu kehausan Nah misalnya Panitia datang Macam-macam Misalnya Enggak itu contoh Contoh Saya enggak biasa Cerama sambil minum Jelas ya Jadi prinsip yang pertama Kita harus punya komitmen Yang kuat dengan Allah Kata Allah Kerja ya kerja Kata Allah usaha ya usaha Jangan diam Di usaha itu Sepanjang keluar Yang disebut usaha Dari dalam tubuh kita Kaki melangkah Tangan bergerak Kemudian mulut Berbicara bersuara Atau telunjuk-menunjuk aja Ada usaha Rizki itu Apa butuh pembuktian Nah gitu Lihat diberapa belokan-belokan Cuman orang begini Seribu Seribu Makasih pak Dua ribu Makasih bos Lima ribu Paman Jelas ya Paham ya Ini yang pertama Usaha yang serius Nah ini Langsung dicontohkan oleh Allah Bahkan kalau anda serius Kalau anda serius Nah perhatikan Ini jejaknya langsung ditemukan Dan diawadikan dalam Al-Quran Ada beberapa tahapan yang mesti kita tahu Satu Dua Tiga Perhatikan cara keseriusan Yang digambarkan dalam Al-Quran Teman-teman Kalau saya sebutkan Sa'ah Dalam Al-Quran Mungkin agak banyak Kita mencarinya Butuh energi Tapi kalau saya ilustrasikan begini Antum Insya Allah akan lebih cepat menemukan Kalau kita haji Atau omrah Kemudian ada ritual Setelah toaf Namanya apa? Sa'i Apa itu sa'i? Tuh kan Lari-lari kecil Kalau lari-lari besar Marathon Kan sudah saya tuliskan di atas Sa'i itu kan dari sini tulisannya Ya Dari mana saya itu? Sofa kemarwah Ya buka Quran surah kedua Ayat 158 Paling kiri Di pertengahan Biar sini Ibadah ini Kenapa dinamakan dengan sa'i Dan sementara orang sekarang Agak kurang tepat menerjemahkan dengan lari-lari kecil Dalam bahasa Arab Lari kecil bukan sa'i Dalam bahasa Arab Lari-lari kecil itu bukan sa'i Ingat baik-baik kalimat ini Kenapa dinamakan dengan sa'i? Karena di tempat ini Pernah ada Satu sosok yang sangat bersungguh-sungguh untuk berusaha Sangat serius Untuk mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala Sosok ini datang Diantarkan oleh suaminya Kemudian ketika diantarkan Ternyata ini yang paling menarik Ini yang saya berikan tiga panah ini Diabadikan kisah ini di Quran surah ke-14 Ayat ke-37 Pertama diantarkan Ya begitu tiba suami Istrinya dengan anak yang baru lahir Tiba-tiba langsung bermohon kepada Allah Perhatikan Bukankah Allah pemilik rizki? Masih ingat tadi teori di awal? Pusat rizki ada di mana? Baik Nah ini teman-teman sekalian Kaedah yang pertama Kalau antum ingin berikhtiar berusaha Maka hal yang pertama dilakukan adalah Mendekat dulu kepada pemilik Mohon minta kemudahan Minta petunjuk Minta kenyamanan Minta keberkahan Itulah sebabnya sebelum kita berangkat Kita sholat dulu Sholat subuh, sholat fajar, menghadap Usahakan Maka yang Nabi setelah selesai sholat Setelah meminta kepada Allah Diberikan petunjuk Mendapatkan rizki Yang di Ibn Majal Marahadis 925 itu Kalau dalam bahasa kita Ya Allah berikan saya hal yang bermanfaat Ibn bermanfaat Dan rizki terbaik di hari ini Minta Minta Perhatikan ya Ya Allah Saya bermohon kepadamu Engkau yang merawat kami Memerhatikan kami Memberikan rizki kepada kami Sifat rububiah yang disebutkan Namanya Rab Begitu meminta kepada Allah Ya Allah sekarang Saya diperintahkan olehmu Sebagai tawadu Nabi Ibrahim mengatakan Saya menempatkan sebagian keturunan saya Isi saya, anak saya Di satu tempat yang sangat gersang Enak bayang gak? Tempatnya gersang Gunung-gunungnya itu Batu-batunya itu Rapat luar biasa Kerasnya luar biasa Dan gak ditemukan sumber air di situ Artinya Ini kondisi yang paling Dalam lah Kondisi yang paling sunit didapatkan Jadi Selevel tumbuhan pun gak ada Saya mau katakan begini Lihat ya Anda pergi ke satu tempat Anda baru satu masih ada Google-nya ada Bangunannya ada Kendaraan ada Modal ada Tinggal kelihatan semuanya Jadi aktifan semua tuh Tinggal kita olah aja Ada orang yang pernah menatangi tempat Yang semuanya gak ada bahan-bahannya Bayang ya Kosong Tuh Saya pernah satu kali Waktu ada krisis itu Beberapa kebelakang Itu semua showroom macam-macam itu Badi jatuh Dan saya diundang ke Hyundai Untuk ngasih motivasi Ngasih training Pertama kali saya dibawa itu Teman-teman sekalian Saya dibawa ke showroom mereka Selapangan tuh Isinya mobil semua Mobil Apa perkataan pertamanya? Kata manajernya Ustaz Itu biasanya kami kosong nih Sekarang banyak seperti ini katanya Mohon nanti diberikan gambaran Seperti apa Kami harus semangat Saya bilang pak Bapak itu luar biasa ya Tahu gak pak Orang yang pertama kali menemukan mobil Jangankan mobil begininya Bahannya susah nyari ya Masuk kemudian ke showroom aja Gak ada Di belakang rumahnya Cuma notak-atik Jadi bahan macam-macam Jadi yang sederhana Ya dari situ aja Jadi mobil Bapak sekarang udah ada mobilnya Tinggal dipasarin aja Nah sekarang banyak orang Banyak mengeluh Nabi Ibrahim dulu Cuma bawa istrinya Ketempat yang gersang luar biasa Gak ada potensi apa-apa Materinya kosong Itu gersang Tumbuhan gak tumbuh Apa yang terjadi? Begitu sampai disitu Satu kalimat Ketika meninggalkan Ibrahim Istrinya Sayyidah Hajar Dengan anaknya Ismail a.s. Maka Pertanyaan pertama Dalam satu riwayat Apakah semua ini ketetapan Allah? Maka dijawab Bala Perhatikan prinsipnya Selama ini ketetapan Allah Maka Allah tidak akan menyianyiakan saya Dan rizki telah Allah tetapkan kepada kita Maka Allah tidak akan pernah menyianyiakan kita Paham ya? Kalau anda ditempatkan di kondisi apapun Bahkan mulai belum bekerja Baru lulus kuliah Bahkan mulai baru membuat satu bisnis misalnya Atau macam-macam halnya Ingat Ada yang lebih buruk kondisinya daripada anda Yang semua bahannya Bahkan belum didapatkan Dan dia yakin dengan Allah Sepanjang anda punya Allah Maka semua akan mudah bagi anda Ini prinsip yang pertama Sebelas ya Kalau sudah paham sampai sini Belum berhenti Karena ada komitmen untuk usaha Apa usahanya? Maka Ismail menangis Satu saat Dan Allah tetapkan asinya Tidak keluar dari ibunya Begitu tidak keluar Nah anak ini kan pasti bergejolak Tangan bergerak Kaki bergerak Disimpan di bawah Saat bergerak itu Kakinya menghunjam ke tanah Tangan bergerak Tidak keluar apapun Ibunya Ini yang menempuh usaha yang sangat serius Untuk mencari Dia tahu kalau semua diam Tidak akan datang Maka ibunya Menerapkan satu ketentuan pertama Yang nanti diawadikan dalam Al-Quran Yaitu teori rizki dengan ikhtiar Mencari cara yang serius Nah cuma Apa yang akan kita keluarkan saat ini Terlepas dari usaha apapun Yang anda kerjakan saat ini Tapi teori dasarnya adalah Ketika anda menempuh usaha yang serius ini Ada beberapa tahapan yang mesti anda lalui Persoalannya Waktu saya sudah habis setengah sepuluh Nah saya mau minta sedikit aja Boleh gak saya tambah Lima sampai sepuluh menit Alhamdulillah Nah satu Saya agak cepat ya Saya agak cepat Satu Nah Tan Yang terutama beliau lakukan Beliau kemudian Mencari itu dengan semangat Naik ke satu bukit Naik Bukit apa namanya? Kapan bukit itu dinawai dengan sofa? Ini persoalannya Belakangan kan? Belakangan Setelah itu bukit sofa-sofa-sofa Dari mana munculnya sofa? Sofa itu kan kalau kita gali Dari akar katanya Ya berasal dari kata tasfiyah Ya sofa Yasvi Sofiyan Wa tasfiyatan Wa sofiyan Wa sufiyanan Kalau pakai sin sufiyan Kalau pakai sod sufiyanan Sofiyan Tasfiyah Artinya Menyaring sesuatu yang kotor Sehingga yang bersihnya aja yang kelihatan Kalau anda menyaring sesuatu Saring-saring-saring-saring Bersihnya itu ada Kotornya hilang Dibuang Itu namanya tasfiyah Paketak Sod Pakyata Hasilnya Hasilnya Disebut dengan sofa Orangnya disebut dengan sofi Atau sufi Perempuannya disebut dengan sofia Kalau ada yang namanya misalnya sufi atau sofia Ini orang yang mampu menyaring segala yang kotor dalam dirinya Sehingga yang keluarnya yang baik-baik aja Kalau bicara ada yang provokasi Mau mengucapkan yang kotor dia tahan Keluarnya yang baik Mau melihat yang kotor dia palingkan Dia yang baik Itu sofia Perempuannya Laki-lakinya sofi Ya atau sufi Baik Nah sofa Kenapa disebut dengan sofa bukitnya Karena pada saat itu Walaupun tidak ada modal Situasinya sulit Beliau bisa menyaring keadaan dirinya Sehingga menghilangkan yang kotor-kotor dalam benaknya Dan yang ada cuma prasangka baik kepada Allah SWT Maksudnya Pak Kalau Anda ingin memulai usaha Sehebat apapun Walaupun tidak ada modal Tidak ada apapun Hal pertama modal terbaik yang Anda mesti lakukan adalah Berperasangka baiklah kepada Allah SWT Sefa Positive thinking kepada Allah Allah sudah janjikan kepada saya Maka saya akan memenuhi apa yang Allah perintahkan Dan akhirnya Allah memberikan apa yang dijanjikan Belas ya Kalau Anda memulai dengan perasaan yang baik Yang positif Nanti Allah akan angkat Anda Berada di puncak Seperti Syedah Hajar naik ke atas bukit itu Belas ya Dan perasaan Anda pun akan enak Tapi kalau belum apa-apa Anda sudah negative thinking kepada Allah Maka mohon maaf Jangankan rizkinya Maka usaha Anda pun tidak akan maksimal E-vote-nya akan sangat kurang Anda baru mau ke kantor Terus tiba-tiba melihat mendung Ya Terus orang sudah mulai macet Terus negatif muncul di situ Ya mendung Macet Terus apakah dengan mengatakan Ya mendung dan macet Kemudian macet itu akan terurai Mendung itu akan sirna Tidak Sampai Anda bikin status pun Tidak akan pernah kelar Ceklik ceklik Hari ini bekasi macet Terus Anda ngapain Jadi kalau Anda mau mengawali sesuatu Maka posit thinking kepada Allah Bismillah Allah yang bikin mendung Allah yang bikin terang Tidak ada bedanya Bismillah Saya diperintahkan Saya jalan Tak bisa Kemudian Saya coba cari alternatif Baca Anda usaha Paham ya Nah Kemudian Bukankah seseorang berusaha itu Ingin mendapatkan sesuatu Puncak hal yang diinginkan Yang diharapkan itu bentuknya rezeki Tapi Sifat ingin mendapatkan sesuatu Puncaknya disebut dengan marwah Sesuatu yang sangat diharap Diinginkan Marwah Saya mau tanya begini Dari sofa ke marwah Berusaha dengan serius Seyidah Hajar Lihat sini Sofa itu kan di atas kan Terus turun kan Turun Tahan sini Begitu ke sini Terlihat ada peluang di sini Terlihat seperti ada oase Maka dipercepat jalannya Makanya di sini sekarang ada tanda lampu hijau Ya Begitu nyampe sini Untuk laki-laki Lari-lari kecil Perempuan jalan cepat Ini karena ibadah yang disebut dengan Saya Sering diartikan dengan lari-lari kecil Ini berlari ini teman-teman Jalan cepat ibu Ini sesungguhnya awalnya ini Melihat di sini Seperti peluang ada oase di sini Di marwah Banyak air Maka dipercepat jalannya Sampai di batas ini Ragu lagi Betul gak ya Apa cuma 4 temor kanan Tapi yang paling dahsyat adalah Dia memastikan dengan ikhtiarnya Saya mesti pastikan dulu Jangan menduga-duga Dia kejar sampai ke atas Begitu kepastiannya Tidak ada sama sekali Ternyata Fata Morgana saja Dari sini Balik lagi Mungkin di sini ada Ya Balik lagi ke tempat tadi Balik Dilihat Sini kayak ada betul di sini Balik sampai sini Fata Morgana Bola-balik 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 Sampai dengan tujuh kali Ya Dari sini ke sini Satu Sini ke sini Dua Ini tiga Empat Lima Enam Tujuh Ingat Salfa selalu genap Marwah selalu ganjir Kalau Anda umrah Kemudian tiba-tiba Anda merasa Berakhir selesai Tapi posisi Anda di sofa Kemungkinan cuma dua Kalau bukan Anda kurang Baru enam kali Atau Anda terlampau soleh Dapatkan Pasti di sini Nah Apa hikmahnya Proses ini Disebut dengan sa'i Berarti kan baik-baik Tahan Tahan Fokus Ketika Anda berusaha Teman-teman Maka mulai dengan Berpositive thinking Kepada Allah Tapi ingat Usaha Anda Tidak akan selamanya Ada di atas Mungkin tersesat Akan turun Mungkin Anda Dari puncak Mungkin tersesat Anda turun Mungkin kadang Dari puncak Kadang stabil aja Tapi kalau Anda Melihat peluang Cepat kejar Selama peluang itu baik Itulah yang dimaksud Kompetisi yang sehat Anda dapatkan kejar Ada tender Ikut tender Dengan cara yang baik Cara yang normal Ikut Ikut Kalaupun bukan Rizki Anda Tidak ada masalah Dan jangan pernah Macem-macem lah Saya dah ajar kan Tidak pernah nyogok Sama malaikat Malaikat Cepat sini dah Saya kan di sini Nabi Mau minta apa Saya kasih Kan tidak pernah Biasa saja Bolak-balik Bolak-balik Ya walaupun mungkin Ketika Anda kejar Itu bukan bagian Anda Mungkin cuma fatam organ Tidak ada masalah Saya kasih rahasia besar Sepanjang Anda Betul-betul Ikhtiar dilakukan Karena Allah Maka perhatikan baik-baik Kadang-kadang Allah seakan menunda Apa yang menjadi hak Anda Bukan ingin menunda Dan membiarkan Anda Tidak mendapatkan sesuatu Tapi ingin memberikan Semua nikmat Secara sempurna Karena diatas itu Ada nikmat pahala Ada nikmat doa Ada nikmat istighfar Ada nikmat usaha Dan nikmat hasil Yang tidak terputus Tidak terputus Lihat sini Kalau antum sehari Berusaha Tidak dapat apa-apa Memang Mohon maaf Hasilnya belum dapat diraih Belum dilihat Tapi bukankah pada saat itu Doa antum akan bertambah Bukankah malamnya Salatnya nambah Tahajid Bukankah disitu Kadang-kadang kita istighfar Ya Allah Teman-teman Bukankah istighfar Menggugurkan dosa Bukankah berdoa Menambah harapan Mengakumulasikan sesuatu Bukankah tahajid Menambah pahala lagi Kadang-kadang Yang diinginkan oleh Allah Pertama kali Bukan dunia dulu Ketika Allah mencintai Seorang hamba Dia akan berikan Pahala akhirat dulu Karena dunia itu Sifatnya sementara Hei fulan kamu kemana aja Kemarin kamu jauh dari saya Baru sekarang kamu fikir Dekat dengan saya Saya gak pengen kasih dunia dulu Dunia itu kecil Kalaupun di seekor Sayap samuk sebelahnya Sebelah sayap nyamuk Ada dunia itu Ada nilai yang saya kasih Buat kamu deh Gak ada nilainya Ya karena itu Saya ingin kamu Akhirat sempurna dulu Saya ampuni dulu Dosa-dosa kamu yang kemarin Begitu sudah diampuni Hari kedua Istiqtah lagi diampuni Diampuni-ampuni Saya kasih pahala yang banyak Begitu pahala sudah dapat Dosa sudah diampuni Baru dunia diakumulasikan Karena hukum dunia itu Kalau antum usaha Akan terus diberikan Jadi gak ada yang gak dikasih Jadi kalau antum sehari Bekerja ini Keliatannya gak dapat apa-apa Bukan gak dapat apa-apa Disimpan untuk diakumulasikan Nanti Dosa antum itu udah hilang Amalan udah banyak Antum dapat banyak Kadang-kadang gak sadar Kalau saat dapat banyak itu Sebetulnya itu Hasil utaha antum sebelumnya Itu teorinya begitu Jadi gak ada yang gak dapat apa-apa Semua akan dinilai Sepanjang antum bergerak Dikasih Dan antum buktinya hidup juga Sampai ke hari itu kan masih hidup Bisa makan juga di hari itu Bisa beraktifitas juga Sehat juga dan sebagainya Belum dapat apa-apa Makanya kata Nabi Yang hari itu ada makanan Dia orang kaya sebetulnya Kalau besok masih ada lagi Kaya banget Antum sampai sebulan Masih ada cadangan Kenapa kita mesti berkelukesah Dan belum tentu hidup juga Sampai besok Antum mau ngumpulin apa Maka prinsip yang terbaik adalah Ketika antum berikhtiar Ikhtiar usaha yang maksimal Tapi jangan khawatir Kalau antum kerja sehari gak dapat Dua hari belum ada usaha Jangan khawatir teman-teman sekalian Rumusnya mengatakan Semua ketika badan bergerak Maka rizki dituliskan untuk keluar Tapi kadang-kadang Ada yang Allah inginkan Lebih besar dari apa yang anda harapkan Apa yang Allah harapkan Ikutkan ke situ Maka anda akan mendapatkan Akumulasi bagian ini Itu yang dilakukan oleh Syedah Hajat Begitu beliau kemudian Naik ke Marwah Gak dapat Naik ke siapa gak dapat Apa pernah tertuliskan dalam riwayat Sedikit aja Syedah Hajar mengeluh Tunjukkan kepada saya Kitab mana Yang pernah menunjukkan riwayat Ketika bolak-balik itu Kemudian Syedah Hajar berkata Ya Allah Saya kan isti Nabi Saya kesini memenuhi peruntahmu Ya Allah Ini udah capek Kenapa belum tulun juga Pernah gak Kedua Ketiga 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 Sampai ke yang ketujuh Begitu sampai di Marwah Baru kemudian Diakumulasi Apa yang terjadi Ibunya yang usaha Bolak-balik 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 Airnya keluar dari mana Anaknya Kakinya kemudian Menghentak lagi Tiba-tiba keluar air dari situ Pertanyaan saya Ibu yang lebih tahu Di belakang Kan kalau anak itu Sedang haus Pasti tangan kakinya bergerak kan Kenapa saat pertama Disimpan bergerak Airnya keluar Sudah tujuh kali Bolak-balik Baru airnya keluar Selepas akan lihat riwayatnya Pada hentakan itu Ketika tujuh kali Ibunya bolak-balik Malaikat mengepakkan sayapnya Itu yang menghentam air Dan keluar air Malaikat yang ditugaskan Allah memberikan rizki Namanya Mikail Itu ada di Quran Surah ke-2 Ayat ke-98 Ya Mankana adubwa lillahi Wa malaikati Wa rusil Wa jibril Wa mikaila Mikail Di antara tugas Mikail Oleh Allah ditugaskan Dan memberikan rizki Yang paling menarik Perhatikan baik-baik Begitu airnya keluar Ibunya sedang di Marwah Dan berdoa Makanya kalau sa'i Di sofa Ngadabu kiblat berdoa dulu Kemarwah Ngadabu kiblat berdoa dulu Begitu sedang berdoa Nyampe ke Marwah Yang ke-7 Anaknya lebih kencang Menangisnya Ibunya mendengar soalan Gak biasa Dikejar ke sini Berduk kejar ada air Apa kata ibunya Lihat kalimatnya Zam 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 Ibunya tidak mengatakan Ijma 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 Tapi zam 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 itu artinya Kumpul jangan berhenti Kumpul jangan berhenti Kumpul jangan berhenti Sampai sekarang Air itu tidak pernah berhenti Perhatikan Bagaimana akumulasi Pekerjaan seorang ibu Yang sangat serius Menghasilkan riski Bukan hanya untuk dirinya Untuk anaknya Cucunya Cicitnya Dan berganti generasi Sampai kita sekarang Kita aja ke zaman Nabi Muhammad Itu teman-teman Sudah lewat 15 abad Nabi Muhammad Ke Nabi Ismail 29 generasi Satu generasi Bisa ribuan tahun Nabi Muhammad Ke Nabi Musa 2000 tahun Ke Nabi Isa 600 tahun Sekarang ke Nabi Ismail 29 generasi Yang bisa mengulang 29 ini Saya bebaskan Passportnya Untuk menghafal Quran Di pekan depan Silahkan Boleh silahkan Tapi kalau salah satu Tambah satu ayat Jelas Terakumulasi Maka boleh jadi Kita berusaha Bekerja Sehari belum dapat Dua hari dagang Belum dapat Tenang Begitu antum Tiga hari Tiba-tiba dagangan Diborong habis Itu sebetulnya Usaha antum Yang sebelumnya Tapi antum dapat bonus Ampunan dosa Pahala Macam-macam Maka jangan mengeluh Dan jangan pernah antum Sekali-kali Awas ya Awas Mengeluarkan kata-kata Yang seakan-akan Allah menghentikan Rizki antum Maka disitulah Kesulitan Paling sulit Akan antum awalnya Ya Allah Apa engkau gak saya Dengan saya Saya perlu usaha Apalagi Kenapa belum diberikan juga Dan sebagainya Itu kadang-kadang Membuat seseorang Kalau sudah kehilangan Arah seperti itu Sampai meninggalkan Agamanya itu Yang paling patah Paham ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.